Pada November 2022 ini, Kabupaten Tanjung Cabung Barat kerap diguyur hujan dengan intensitas sedang dan lebat. Dengan demikian, BPBD Tanjung Cabung Barat meminta masyarakat untuk tetap waspada terhadap banjir dan longsor, terutama bagi masyarakat yang tinggal di bantaran sungai. Lima kecamatan yang ada di Kabupaten Tanjung Cabung Barat menjadi perhatian utama BPBD Tanjung Cabung Barat. Sebab di lima kecamatan tersebut dinilai rawan banjir, terutama ketika hujan deras melanda. Banjir yang terjadi biasanya karena meluapnya air di sungai pengabuan. Kepala BPBD Tanjung Cabung Barat, Zulfi Kri mengatakan saat ini telah memasuki musim hujan sebab sesuai perakiraan BMKG di prediksi hujan kerap terjadi pada bulan November. Dengan demikian, masyarakat diminta untuk tetap waspada, sebab ini berpotensi banjir maupun longsor. Ia juga mengatakan pihak BPBD tetap intens di lima kecamatan, yakni kecamatan Renah Mendalu, kecamatan Tebing Tinggi, kecamatan Batang Asam, kecamatan Muara Papalik, dan kecamatan Merlung. Lima kecamatan tersebut dianggap paling rawan sebab kebanyakan masyarakat tinggal di dekat bantaran sungai. Dan jam Umar sendiri untuk wilayah yang berpotensi terjadi banjir, itu khususnya daerah-daerah ulu, jadi daerah Renah Mendalu, kemudian Merlung, Muara Papalik, kemudian juga Batang Asam. Nah ini kita mengimbau untuk selalu waspada dalam menghadapi musim hujan yang diperkirakan sekitar bulan November dan bulan Desember nanti. Selain itu Zulfikri menambahkan, hingga saat ini pihak BPBD Tanjap Barat tetap standby ketika terjadi banjir maupun abrasi sungai atau longsor. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan.